Terima kasih telah menonton Namun untuk bisa memiliki wajah yang selalu tampil cantik, awet muda, putih bersih dan terbebas dari berbagai masalah kulit wajah bukanlah perkara mudah Selain dipengaruhi oleh faktor kesibukan yang membuat kita lalai dalam merawat wajah, faktor usia dan jenis kelamin sangat mempengaruhi tingkat kesadaran seseorang dalam merawat wajahnya Masalah-masalah yang sering timbul pada wajah jika kita tidak pandai dalam cara merawatnya biasanya adalah wajah berjerawat, wajah kusam, kulit wajah berpori-pori besar, wajah berminyak dan masih banyak lainnya Untuk itulah agar wajah terhindar dari berbagai masalah sangat diperlukan sekali kesadaran dan kedisiplinan dari diri Anda sendiri untuk selalu merawat wajah Anda secara teratur Tentunya dalam merawat wajah juga tidak boleh sembarangan, pemanfaatan bahan-bahan kimiawi sangat tidak dianjurkan sekali karena bisa berdampak buruk terhadap kulit wajah Anda Biasanya bahan-bahan kimiawi tersebut banyak sekali terkandung dalam berbagai produk kecantikan yang beredar saat ini Oleh sebab itulah kenali terlebih dahulu produk kecantikan sebelum Anda gunakan usahakan pilih produk kecantikan yang hanya menggunakan komposisi bahan-bahan tradisional alami di dalamnya Atau untuk lebih memastikannya Anda bisa membuat sendiri ramuan kecantikan dengan memanfaatkan bahan-bahan tradisional alami sendiri di rumah agar tidak timbul leve Samping yang berbahaya terhadap kulit wajah Anda Lalu bagaimana cara merawat wajah secara alami menggunakan bahan-bahan tradisional alami tersebut? Berikut di bawah ini akan dijelaskan secara lengkap dan jelas bagaimana cara merawat wajah secara alami dengan bahan-bahan tradisional alami agar wajah selalu tampil cantik putih berseri, awet muda dan terhindar dari berbagai masalah kulit wajah sepanjang hari Untuk merawat wajah terbaik menurut pakar kecantikan dunia setidaknya ada tiga tahap penting yang harus dilakukan yaitu tahap washing, tahap scrubbing dan tahap maskering Tahap washing, setiap hari Tahap washing adalah tahap pertama untuk mulai merawat wajah, tahap ini bertujuan untuk membersihkan kotoran, debu dan kuman yang bersarang pada wajah Anda sebagai penyebab berbagai masalah yang timbul pada wajah Apalagi jika Anda memakai makeup yang tebal dan seharian tidak Anda bersihkan, maka tahap washing ini sangat perlu sekali Anda lakukan Dalam mencuci wajah secara alami juga sangat mudah sekali Pertama silakan Anda bilas wajah Anda terlebih dahulu dengan air hangat untuk merontokkan sisa makeup yang sedang Anda pakai Kemudian siapkan perasan air jeruk nipis dan campurkan dengan sedikit air hangat lalu cucilah muka Anda secara perlahan dan merata agar semua kotoran bisa terangkat dengan sempurna Jangan lupa keringkan wajah Anda menggunakan kain atau handuk yang lembut Jika Anda ingin yang lebih praktis dalam mencuci wajah Anda bisa menggunakan produk kecantikan face wash namun pilih face wash yang menggunakan bahan-bahan alami seperti sari jeruk nipis Sari lemon, sari bengkuang dan lain-lain Tahap scrubbing, 2 kali 1 minggu Tahap kedua adalah tahap scrubbing Tahap scrubbing bertujuan untuk mencerahkan kulit wajah dan menghilangkan warna kusam pada wajah dengan cara mengangkat sel kulit mati, kotoran, dan bakteri yang membandel dari wajah Anda Namun dalam melakukan scrubbing janganlah terlalu sering, jika terlalu sering malah akan membuat kulit wajah Anda terkikis dan menjadi kemerah-merahan Cukup lakukan scrubbing ini 2 kali dalam 1 minggu jika dirasa kulit wajah Anda benar-benar kusam dan banyak meninggalkan sel kulit mati Terdapat beberapa cara dalam melakukan scrubbing menggunakan bahan-bahan tradisional alami, untuk membuatnya pun cukup mudah sekali silahkan Anda simak di bawah ini Scrub wajah menggunakan bubuk kopi Campurkan 1 sendok makan bubuk kopi murni, 1 sendok teh minyak zaitun, dan 2 sendok makan air mineral Kemudian oleskan pada wajah Anda dengan memijak perlahan-lahan seluruh area kulit wajah Anda Diamkan selama 15-20 menit Kemudian bilas dengan air hangat Scrub wajah menggunakan buah strawberry Siapkan 2-3 buah strawberry lalu tumbuk halus jangan terlalu halus seperti jus Campurkan dengan 1 sendok makan madu Lalu oleskan pada seluruh wajah Anda dengan memijak perlahan-lahan Diamkan selama 15-20 menit kemudian bilas menggunakan air bersih Scrub wajah menggunakan madu Campurkan 2 sendok makan madu dengan 1 sendok majan gula Oleskan pada seluruh area kulit wajah sambil memijak lembut Diamkan selama 15-20 menit Kemudian bilas dengan air bersih Scrub wajah menggunakan minyak zaitun Campurkan 2 sendok makan minyak zaitun dengan 1 sendok makan gula Oleskan pada seluruh area kulit wajah sambil memijak lembut Diamkan selama 15-20 menit Kemudian bilas dengan air bersih Itulah macam-macam cara scrub wajah menggunakan bahan-bahan tradisional alami Jika Anda ingin yang lebih praktis Anda bisa menggunakan scrub wajah dari produk kecantikan yang banyak beredar pada saat ini Namun kembali saya ingatkan untuk memilih produk kecantikan scrub wajah yang benar-benar rekomendasi atau menggunakan bahan-bahan alami sebagai bahan dasarnya Tahap maskering 3 x 1 minggu Tahap maskering atau penggunaan masker dalam merawat wajah adalah bertujuan untuk membantu menghaluskan wajah Menghentikan produksi minyak berlebih Mengecilkan pori-pori kulit wajah dan membuat wajah menjadi sehat putih berseri Cara membuat masker wajah menggunakan bahan-bahan tradisional alami pun cukup mudah Anda bisa menggunakan buah-buahan yang kaya akan kandungan vitamin dan mineral penting yang dibutuhkan oleh kulit Atau bisa dibilang cara ini adalah cara untuk menutrisi kulit wajah dari luar Membuat masker wajah menggunakan alpukat Lumetkan setengah buah alpukat matang Campurkan dengan 1 sendok makan yogurt murni dan setengah sendok teh minyak kelapa Kemudian oleskan masker pada seluruh area kulit wajah Diamkan selama 15-20 menit Kemudian bilas menggunakan handuk yang sudah dicelupkan air hangat secara perlahan sampai bersih Membuat masker wajah menggunakan pepaya Siapkan pepaya matang secukupnya Potong-potong kecil kemudian blender sampai halus Oleskan pada kulit wajah sampai merata Diamkan selama 15-20 menit Kemudian bilas dengan air bersih Membuat masker wajah menggunakan kunyit Parut 1 siung kunyit kecil sampai halus Campurkan dengan 1 sendok teh bubur roat maal dan 1 sendok teh air perasan lemon Aduk campuran bahan di atas sampai membentuk pasta yang kental Oleskan secara merata pada kulit wajah Tunggu hingga mengering Kemudian bilas menggunakan air bersih Membuat masker wajah menggunakan yogurt Campurkan 1 sendok makan yogurt tanpa pemanis dengan 1 sendok teh bubur roat maal Aduk kedua bahan di atas hingga lembut menjadi pasta Kemudian oleskan pada seluruh bagian kulit wajah Diamkan selama 15-20 menit Kemudian bilas dengan air hangat Itulah tadi beberapa cara membuat masker menggunakan bahan-bahan tradisional alami Jika Anda masih merasa kesulitan dalam membuatnya Anda bisa menggunakan masker dari produk kecantikan Namun tetap perhatikan kualitas masker produk kecantikan tersebut Hindari produk masker wajah yang menggunakan bahan kimiawi dan pilihlan produk masker kecantikan yang menggunakan bahan Bahan alami sebagai bahan utamanya Setelah mengetahui pain utama dalam merawat wajah secara alami Supaya lebih maksimal dalam merawat wajah Langkah lebih baiknya Anda menghindari berbagai penyebab masalah kulit wajah yang umum terjadi Misalnya saja dengan menghindari kulit wajah dari paparan sinar matahari langsung Menghindari kulit wajah dari debu dan polusi serta selalu membersihkan kulit wajah setelah beraktifitas Baiklah sekian artikel tentang cara merawat wajah secara alami Semoga bisa menjadi referensi dan bermanfaat bagi kita semua